Bukti ular penghuni laut memang ada Di zaman kuno, naga dibayangkan sebagai monster ular besar Dengan gambaran naga dengan dua atau empat kaki dan sayap berkembang selama abad pertengahan Dan cerita yang mengambarkan ular penghuni laut mungkin termasuk mitos Babylonia tentang Tiamat, mitos Hydra, Saila, Cetus, dan lainnya Dan berikut bukti kuat keberadaan hewan raksasa berbentuk ular naga atau ular laut yang sempat terlihat oleh masyarakat dunia Ada kerangka makhluk raksasa aneh yang terekam di dasar laut Rekaman video yang diambil selama ekspedisi minyak dan gas menunjukkan keberadaan sisa-sisa makhluk yang sangat besar Dan video menarik ini diposting online oleh Deborah Haswell dari investigasi BBR Diduga disediakan oleh seorang pria yang bekerja dengan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh yang berada di dasar laut Diambil di wilayah Mediterania pada tahun 2017 lalu Ini menunjukkan sesuatu yang sangat tidak biasa Dan dia mengatakan Sekarang saya harus menekankan bahwa video ini diambil oleh para profesional yang bekerja di bawah air di lautan di seluruh dunia Dan Haswell mengatakan lagi Mereka tahu tulang ikan paus dan menemukannya dari waktu ke waktu Dan ini bukanlah tulang ikan paus Diketahui dimensi kerangka di video tidak sesuai dengan ukuran yang biasa untuk kehidupan laut manapun di daerah itu Sekor paus memiliki tiga bilah di tulang belakangnya yang masing-masing berjarak 120 derajat Dan makhluk ini tampaknya hanya memiliki dua Dan orang yang memberikan rekaman itu juga menambahkan bahwa Tulangnya bisa jadi sangat kuno karena saya telah melihat banyak ampora tanah liat mencuat dari lumpur Dan mereka telah ada di sana mungkin selama seribu tahun Dan tulangnya itu panjangnya sendiri sekitar 30 meter Dan sangat besar dan lebih terlihat seperti milik sejenis ular Sehingga berdasarkan video ini Mungkinkah ini adalah semacam spesies makhluk bawah laut raksasa yang belum pernah ditemukan oleh peradaban manusia sekarang Jika kita melihat panjang 30 meter tersebut merupakan suatu panjang yang tidak biasa bagi makhluk yang bertulang besar seperti itu Kita mengetahui paus yang paling besar pun ataupun paus raksasa yang menghuni lautan hingga sekarang Tidak sampai ukurannya sampai 30 meter Kita mengetahui paus biru panjangnya hanya sekitar 20 meteran Untuk mendukung tentang temuan ini kita juga melihat kisah lainnya Seperti penampakan monster di pelabuhan Gloucester Ditulis oleh William Kraft Seorang penulis drama dari Charleston Carolina Selatan Drama ini menceritakan kisah tentang apa yang diklaim sebagai penampakan nyata ular laut di Gloucester Harbor Atau pelabuhan Gloucester Pada musim panas tahun 1816 sampai 1818 Banyak penduduk lokal dan turis di daerah tersebut percaya bahwa mereka telah melihat seekor ular di lepas pantai Gloucester dan Rockport Seperti yang dibuktikan oleh Kapten Solomon Allen III Dia mengatakan Saya melihat hewan laut yang aneh yang saya yakini sebagai ular Dan lain mengamati sesuatu yang tidak biasa saat berada di perahu mereka Dan yang lain melihat makhluk besar yang tidak dikenal saat mereka berdiri dalam kerumunan kecil di pantai Mereka menggambarkan bentuknya yang panjang Membelah perairan lepas dan dengan kepala seperti anjing atau kuda Melihat penggambaran ular laut yang berkepala anjing atau kuda ini Tentunya kita harus mengklarifikasi hal ini Dan tahukah kita bahwa ini bukanlah suatu kebetulan Dan bagaimana jika penampakan tersebut ternyata juga dilihat oleh orang lain di wilayah yang jauh dari tempat pelabuhan Gloucester ini Makhluk ular raksasa tersebut yang berkepala anjing Juga terlihat ataupun digambarkan dan ditemukan di Swedia Pada 11 Agustus Para peneliti dari Universitas Sodertorn di Swedia mengangkat haluan kapal kuno seberat 660 pond Dari dasar laut Baltik Dan balok sepanjang 3 meter lebih tersebut menampilkan ukiran naga Discovery News menuliskan bahwa Marcus Sandekjer, kepala museum Belins terdekat yang membantu ekstraksi tersebut Berkata, dia percaya bahwa itu terlihat seperti anjing yang mengerikan Menurutnya, ini sangat cocok dengan karya seni ular laut lainnya dalam sejarah Artinya, bentuk penggambaran ular laut tersebut hampir sama di seluruh dunia Walaupun ukiran ular laut berkepala anjing ini tidak ada kaitannya dengan cerita penampakan ular di pelabuhan Gloucester Namun apa yang terlihat memiliki kesamaan Ukiran dan deskripsi tertulis tentang ular laut berkepala anjing dan berleher panjang Juga bisa disebut sebagai ketos Dalam bahasa Yunani Ditemukan tersebar di seluruh dunia kuno Artinya, sebuah kisah, masa lalu, dan sebuah mitologi Ternyata memiliki hubungan Dan dalam buklet digital The Authenticity of the Book of Jonah Sejarawan Inggris, Bill Cooper juga mencantumkan 13 penulis kuno Mulai dari sebelum tahun 800-an sebelum masehi hingga 600-an masehi Yang menyebut sebagai ketos Tepat di samping makhluk lain yang sudah dikenal seperti ikan, hiu, dan paus Dan monster laut mirip anjing pemburu tersebut yang mirip dari sekitar 800 masehi Ternyata sudah menghiasi banyak artefak termasuk sebuah batu besar di gereja Fowlish Western, Skotlandia Ular seperti itu juga ada dikisahkan dan bernama Ular Laut Belambi Para ilmuwan yang bersikeras pada bukti konkret tentang apapun sebelum mereka mempercayainya Selama berabad-abad yang lalu, telah mengabaikan keberadaan ular laut Tentu saja yang berukuran raksasa dan seperti yang digambarkan dalam mitologi Dan menganggap bahwa orang yang melihatnya sebagai pembohong, penipu, atau bodoh Dan para pelaut dan kapten kapal yang dari waktu ke waktu melaporkan telah melihatnya Dan para ilmuwan tentu saja menganggap hal itu sebagai ilusi ataupun suatu hal yang tidak masuk akal Dan ini terlepas dari faktor lebih lanjut bahwa monster laut tersebut diakini ada yang terdampar di pantai Santa Cruz, California Salah satu orang yang melihat adalah Kapten Jack Hamilton Setelah menyelidiki kisah Belambi untuk diterbitkan di harian The Sunday Guardian Dia memberikan keyakinan bahwa monster seperti itu memang ada Dan laporan resmi dari Angkatan Laut menyatakan bahwa hal itu juga diamati oleh para perwira dan orang-orang yang berdiri di antara awak kapal Serta mengisyaratkan bahwa karena para pelaut memiliki penglihatan yang terbaik di dunia Tentu saja mereka tidak mungkin salah Dan para pelaut tersebut juga melihat monster laut itu Dan dikisahkan dalam resume yang ditulis oleh para pelaut ataupun marinir itu 6 Agustus dan itu adalah ular yang sangat besar dengan kepala dan bahu Muncul sekitar 4 kaki di atas permukaan Setidaknya ada sekitar 60 kaki Dan hewan itu adalah Flordio Dan itu berlalu dengan cepat Tetapi begitu dekat di bawah tempat teduh kami Sehingga jika itu adalah pria kenalan saya Saya seharusnya dengan mudah mengenali wajahnya dengan mata telanjang Artinya menurut resume yang ditulis oleh marinir tersebut Ular itu tentunya sangat dekat Dan dia bisa mengenali sedetail apapun bentuk dan spesies itu Tetapi ternyata hewan ataupun makhluk misteris tersebut Masih belum diketahui dan menjadi pertanyaan bagi para pelaut yang melihatnya Mungkin itu dulu sekilas tentang bukti ular penghuni laut Yang kita yakini memang benar-benar ada Kita akan membahas hal ini lebih banyak lagi pada beberapa video mendatang Silahkan tuliskan komentarnya di kolom komentar di bawah Bagaimana merumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan subscribe Bagi yang belum, terima kasih sudah menonton Di akhir video ini, kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton